Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Pak Tresna Kita sekarang akan belajar memasak Masak apa ya? Kita mau memasak tom yum express Yang express-express saja yang cepat jadi Karena itu yang disukai sekarang ini Nah apa saja yang dibutuhkan untuk memasak tom yum itu Yang pertama ada bawang bombay Cukupnya nanti kita akan iris kecil-kecil untuk ditumis Kemudian ada serai untuk pengharum masakan Kemudian ada jeruk lemon Yang biasanya kalau makan tom yum kan ada yang asem-asemnya dikit ya Kemudian kalau butuh yang agak pedas Kita sediakan cabai bubuk untuk penambah penguat rasanya Kemudian garam secukupnya Nah untuk isiannya kita menggunakan Jamur enoki Kemudian ada baso-baso ikan yang halus dan kasar Kemudian ada krep stick seperti ini Yang nanti kita akan masukkan ke dalam kuah tom yumnya Nah bagaimana cara untuk membuatnya Pertama-tama kita akan menumis bawangnya dulu Kita akan memotong bawang bombaynya Kita potong segini saja secukupnya Oke kemudian kita iris kecil-kecil Panjang-panjang saja ya biasanya Lebih enak tidak terlalu kecil Begitu Oke secukupnya kita butuhkan untuk kita tumis Nah untuk menumisnya kita siapkan dulu Minyak yang untuk menumisnya Oke kita mulai Silahir Rahmanulahim Oke Kita masukkan minyak goreng secukupnya Nah oke setelah kita potong-potong Bawang bombaynya ini serainya digeprek saja Nanti kita tumis sama-sama gitu Kita ikat saja supaya lebih enak Wah keras banget Oke Dipotong aja deh Oke kita tumis Dengan menggunakan api sedang Dan Oke sampai harumnya keluar Sembari menumis kita siapkan dulu Jeruknya untuk perasaan Oke Kemudian kalau sudah Harum Kita masukkan air Putih cukupnya Untuk membuat kuah Tomiannya dulu Kalau ada yang Suka Cumi Ataupun Udang Bisa ditumis dengan Bersamaan dengan bawang bombay ini Untuk menciptakan kaldu Seafood yang lebih harum Kita akan masukkan Bumbu instannya Kita menggunakan Satu bumbu instan Dari Salah satu Produsen Bumbu Kita masukkan aja Nah biasanya Ini satu bumbunya Untuk setengah kilo Isian Baik itu Bakso Ikan Ataupun udang Atau cumia Oke setelah Kita masukkan Oke ada Kita aduk-aduk dulu Nah untuk Menambah Rasa Asam Kita menggunakan Perasan Jeruk lemon ini Sesuai selera ya Kalau yang suka Asam banget Silahkan Atau Biasanya Saya cemplungkan Supaya Harum Cemplungin aja Apa Jeruknya Nah ini Sudah Memberikan Rasa harum Nah Untuk Melengkapi Penyedap rasanya Kita Biasanya Menggunakan Saos tiram aja Karena saus tiram ini Saos seafood Sebenarnya Jadi untuk Menambah Aroma Seafood Yang ada Kita cemplungkan Sedikit Secukupnya Kita masukkan Misuknya Sudah Ini Tunggu mendidih Nah Kita persiapkan Isian dari Tomyangnya Ini sudah Ter Cium harum Puah Tomyangnya Kita tunggu Sambil Sambil Menunggu Mendidih Kita Potong Potong aja Ini Bakso ikannya Atau Crab sticknya Biasanya Kalau dimasukkan Kedalam air Ini akan Mengembang Jadi kita Iris Atau kita Jadikan kecil Saja Jadi nanti Jadi nanti akan Mengembang Lebih besar Ini Kalau Sudah Masuk Kedalam Kuahnya Nah Untuk Jamurnya Kita Masukkan Terakhir Karena Jamur Biasanya Lebih Mudah Untuk Apa ya Layu Kita Masukkan Terakhir Ini Belum Mendidih Karena Apinya Kecil Untuk Stik Crab Stiknya Kita Potong Dua Aja Ada Plastiknya Sudah Sedikit Mendidih Nanti Kita Masukkan Langsung Nah Ini Sebenarnya Sudah hampir Jadi Kalau Suka Pedas Ini Bisa Dimasukkan Sedikit Cabai Bubuknya Bagi Yang Tidak Usah Ditambahkan Garam Sedikit Karena Di Bumbunya Sudah Ada Garam Sedikit Aja Setelah Oke kita masukkan ya Oke kita tunggu sampai Oke jadi kita coba rasakan dulu Gimana Oke sudah terlalu asam kita Ya kita tunggu sangat mendidih Nah kalau sudah agak mendidih Ini sudah agak mendidih Kita masukkan jamurnya yang terakhir Jamur enokinya Tidak terlalu lama Di dalam air yang mendidih Supaya Tidak terlalu layu nanti Nah kalau bagi teman-teman yang Suka dengan daun-daunan Bisa ditambahkan pak coy Ataupun sawi ya Daun sawi untuk Menambah Vitamin yang ada Di dalam Pemiam ini Kayaknya ini sudah 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 siap untuk disajikan Kita plating dulu Ini segar sekali Apalagi kalau disajikan Waktu hangat Dan di suasana yang Sekarang musim hujan Wah Pasti Mantap rasanya Dan mendukung suasananya Oke Oke mungkin Ini Tom yang ekspres Yang kita bisa sajikan Untuk pertemuan terakhir Di cooking club Di semester ini Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Kita semua Untuk Suka memasak Walaupun dengan Cara yang simple Dan ekspres Kita bisa Melakukan ini sendiri Di rumahnya masing-masing Tanpa pergi Keluar Atau ke restoran-restoran Mahal Kita bisa Menikmati Sajian Tom yang ini Di rumah Masing-masing Nah Akhir kata Tetap Masaknya di rumah aja Tetap di rumah Cuci tangan Pakai masker Dan tetap Jaga kesehatan Saya akhiri Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati